Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel pelatih kampung Pada semuatu kali ini saya ingin mereview LED BM generasi terbaru Ini generasi terbaru Baru bongkaran Baru datang Untuk beberapa Watt yang ada di hadapan saya Saya review bedanya dengan BM-BM sebelumnya Jadi memang beda sekali Apa gunanya? Gunanya tentu untuk Pensikapan, penservisan Yang pertama Dari yang 30 Watt dulu Dari yang 30 Watt dulu Kalau 18 Watt sama Sama ya 30 Watt Perbedaan konstruksi Jadi Ini 30 Watt Ada beberapa perbedaan Yang pertama konstruksinya Dan yang kedua Chip LED Ini Chip LED Untuk Volt Sekarang menggunakan 18 Volt Sekarang lagi untuk Generasi BM terbaru 30 Watt Maupun 40 Watt Menggunakan LED 18 Volt Artinya Voltasnya relatif tinggi Dan tidak bisa diukur dengan AVO Ini mati atau hidup Bisa diukur dengan Tester ala saya Yang menggunakan Lampu bekas Caranya sudah saya share Bikinya juga sudah saya share Kemudian Rangkaiannya Sudah-sudah Rangkaiannya Kalau yang kemarin BM kemarin itu Paralel 22 Seperti Seperti yang sebelumnya ini Ini Paralel 22 Ini BM yang Generasi Sebelumnya Ini paralel 22 30 Watt BM Untuk Yang terbaru Terus Voltasenya juga Untuk chip Yang sebelumnya Masih Menggunakan Chip 6 Volt Chip 6 Volt Sekarang 18 Volt Dan Paralel 44 Jadi Susunannya adalah 4 1234 Baru di seri 1234 Di seri lagi 1234 18 Watt Kemudian seri kedua 36 Seri ketiga Tambah 18 Terus Sampai Ada Beberapa Serian Saya lupa Ini tadi Untuk 30 Watt Travonya Juga ada 2 Kecil-kecil Elko Masih sama Seperti yang kemarin Generasi sebelumnya 12 UF Untuk Yang dari AC Yang output Menggunakan Elko Berapa ini Elko 3,3 3,3 400 Volt Sama Jadi Kalau kita Mau Mengganti Chip Satu Enggak Akan Nyala Atau Hanya Nyala Satu Nanti Yang Gantinya Yang 30 Watt Ini Adalah 4 Sekaligus Kalau Mau Diganti 4 Paralel Yang 34 Yang 30 Watt Yang 40 Watt Sama Yang 40 Watt Rangkaiannya Sama Dengan Chip Led Yang Sama Juga 18 Volt Chip Led Kemudian Elko Ada 2 Paralel Berarti 2 Kali Nilainya Menggunakan Elko 8,2 WF Kalau 2 17 17 Mikro Output 4,7 Rangkaiannya 4 4,4 1,2,3,4 Seri Baru Di Paralel 1,2,3,4 1,2,3,4 Wah 5 Ini Yang 40 Watt 5 Maaf 5 Chip 1,2,3 1,2,3,4,5 Baru Di Paralel Lagi Di Seri Lagi Paralel 1,2,3,4,5 Untuk 40 Watt Ada 5 Chip Splat 1 Mati Artinya Mati 1 Paralel Adalah 5 18 Volt Juga Ini Ada 18 Volt Saya Ukur Tadi Enggak Angkat 12 Volt Itu Ya 40 Watt Ada Pengamannya Fus Pengamannya Disini Hitam Ini Bedanya Sama Yang Kemarin Beda Banget Dengan Beda Sekali Dengan Yang Ini 38 Watt Ini Beda Harganya Terpaut Jauh Kalau Ketebalannya Ini Jauh Lebih Tipis Separoh 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 Lebih Tipis Tapi Harganya Juga Luman Jauh Dibanding BM Yang LED MIL Ini Cukup Murah Dari Yang Watt Terendah Sampai Yang 40 Watt Jauh Lebih Murah Yang Ini Hanya Tipis Setipis Lampu Lumen Ini Sama Sama Dengan Pendingin Lumen Lumen 60 Watt Maupun 50 Watt Setipis Setebal Oke Itu Saja Sekedar Ulasan Yang 18 Watt Sama Ada 9 Volt Tapi Untuk Chiplet Sama Dengan Relasi Sebelumnya Jumlah Chip Ada 28 Chip Voltasenya Ada 9 Elkonya Ada 2 Sama Persis Dengan Yang Kemarin Rangkainya Paralel 22 22 22 22 Baru Diseri Oke Itu Saja Teman Teman Bisa Disiasati Dengan Alat Ukur Caranya Menguat Alat Tes Dengan Lampu Bekas Modal 2000 Sudah Cukup Light Bekas Untuk Alat Ukur Itu Saja Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Hanya Ngobrol Ngalor Ngidul Perbedaan Perusahaan Harus Bisa Kita Sikapi Sebagai Tuser Tuser Harus Tau Faham 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 Dengan Apa Yang Kita Kerjakan Faham Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Produsen Sehingga Kita Bisa Bisa Men Service Dengan Service Yang Paling Tepat Tentunya Semoga Allah S.W.T Berikan Kesehatan Pada Kita Berikan Kemudahan Kelancaran Kesuksesan Dan Tentu Kemanfaatan Yang Luas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh